Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dan Amir Hamzah siap beradu ide dan gagasan jelang debat calon Pilkada Lebak yang akan digelar pada tanggal 24 Oktober dan 15 November tahun 2024. Menjelang debat perdana, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya mengaku tidak ada persiapan khusus. Ia menjelaskan secara pribadi dirinya sudah siap beradu ide dan gagasan khususnya pada debat calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak pada 24 Oktober tahun 2024 nanti. Kami percaya diri pasangan bersahaja, tapi bukannya takabur, kita juga akan tentu hal pemersiapan diri dengan para stakeholder, dengan para pimpinan-pimpinan partai pengusung, tema-tema debat yang akan dibahas di debat itu sendiri. Tapi insya Allah, saya sebagai pribadi, Hasbi Asbi Gijayabaya, siap beradu visi-visi, siap beradu gagasan, siap beradu pengalaman. Jadi jangan sampai Pilkada kali ini, apa yang selalu disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, daripun disampaikan oleh Ibu Ketua DPP, Ibu Riva Cipkani, kita ini jangan menyebar hoak, jangan memecah belak rukunan sesama anak bangsa. Kita harus beradu visi, beradu misi, beradu gagasan, beradu pengalaman. Sementara itu, Koordinator Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Lebak, I.I. Muhaymin, mengatakan debat kandidat pertama akan digelar pada 24 Oktober di salah satu stasiun televisi nasional. Ia menerangkan pelaksanaan debat sudah diatur dalam PKPU 13 tentang kampanye. Secara garis besar, aturan tersebut membahas kewajiban dari KPU Kabupaten Kota untuk memfasilitasi debat publik kandidat dan mempublikasikannya melalui media televisi.